Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia amin ya robbal alamin oke teman-teman seperti biasa kali ini saya mau sharing tutorial kembali dan tutorial yang akan saya sharing seperti ini teman-teman saya memiliki satu buah website yang saya jalankan pada komputer lokal saya nah website ini saya ingin websitenya bisa diakses oleh user dimanapun mereka berada menggunakan jaringan internet untuk websitenya sendiri running di dalam internet information service atau IIS yang saya jalankan di dalam Windows Server 2019 nah untuk mengimplementasikan rencana saya ini saya rencananya akan menggunakan topologi sederhana seperti ini teman-teman jadi nanti saya akan menggunakan port forwarding yang ada pada asus router ac6.8u jadi ketika ada user yang mengakses ke IP public yang saya miliki maka akan di forward ke website lokal yang ada di komputer saya untuk masing-masing IP address yang saya gunakan pada setiap device silakan teman-teman lihat pada topologi ini ya sebelum kita lanjut ke tutorialnya disini saya akan tunjukkan terlebih dahulu ke teman-teman saat saya melakukan konfigurasi ini IP public yang saya gunakan untuk tutorial ini belum digunakan oleh website manapun atau dengan kata lain IP ini masih kosong belum ada yang menggunakan nah saat saya akses IP publicnya tampilannya seperti ini ya teman-teman dan ini tampilan dari internet information service jadi nanti website yang saya akan buat akan saya jalankan di dalam internet information service tersebut kemudian seperti biasa untuk port yang saya gunakan disini saya menggunakan port 80 selanjutnya saya akan coba akses terlebih dahulu internet information service-nya teman-teman tinggal ketik saja localhost dan ini hasilnya selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada router asus yang saya ketik ini ini adalah IP address dari router asus dan ini adalah tampilan dari login router asus silakan kalian login kemudian ketik sign in nah ini adalah IP public yang sudah saya setting pada router asus ya teman-teman pada tutorial ini saya hanya menjelaskan konfigurasi port forwarding saja jika teman-teman ingin tahu detail konfigurasi dari router asus ini silakan teman-teman bisa lihat pada video saya yang berikut ini ya teman-teman atau nanti kalian bisa lihat linknya di deskripsi video oke kita lanjut ya teman-teman disini saya akan ketik one kemudian kalian pilih virtual server atau port forwarding kemudian untuk enable port forwarding kalian pilih yes setelah itu kalian scroll ke bawah kemudian pada port forwarding list untuk service namenya kalian isi seperti ini teman-teman contoh service name kita isi http kemudian port ranknya karena kita akan menjalankan service website maka kita input port 80 kemudian untuk local IP ini adalah local IP address yang saya gunakan untuk menjalankan website yang nantinya akan saya buat yaitu 192.168.1.241 kemudian untuk local portnya kita isi juga port 80 kemudian protokolnya kita pilih yang TCP setelah itu kalian klik yang tanda panah ini atau kalian pilih add oh ternyata ada kesalahan mohon maaf untuk local IPnya sepertinya saya kurang oke ini saya perbaiki jika sudah kita klik add teman-teman seperti ini nah maka dia akan bertambah setelah kalian selesai maka kalian harus klik tombol apply agar konfigurasi yang kita lakukan tersimpan oke teman-teman ini kita sudah selesai melakukan konfigurasi port forwarding tahap selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu melakukan pengecekan apakah konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil selanjutnya kita akan lakukan pengecekan teman-teman oke disini saya akan ketik IP public yang sudah saya setting di router asus dan ketika saya akses apa yang akan terjadi teman-teman oke teman-teman bisa lihat disini ketika saya akses ke IP public yang saya gunakan otomatis akan ter forward ke website lokal yang ada di laptop saya oke dan ini saya juga coba menggunakan handphone teman-teman dan ketika saya akses IP public yang saya gunakan maka akan muncul tampilan dari internet information service oke berarti konfigurasi port forwarding untuk website lokal saya berhasil ya teman-teman jika sudah seperti ini maka saya tinggal develop saja websitenya dan saya akan taruh website tersebut di internet information service maka sudah bisa langsung diakses oleh user dari manapun user berada sekian tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa like comment and subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati